Intro Ya Umirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh Saudara Partai Darul Aceh atau PDA menyerahkan daftar nama calon legislatif DPRK Aceh Besar ke Komisi Dependent Pemilihan Setempat pada Jumat 12 Mei 2023 para bacalek yang didaftarkan tersebut didominasi oleh wajah-wajah lama yang pernah mencalonkan diri pada pilek periode yang lalu Ketua DPP PDA Aceh Besar Tengkumu Fadal Zakaria menyebutkan terdapat 47 orang bacalek dari 6 daerah pemilihan yang berkasnya diserahkan ke KIP Aceh Besar ini Bakal calon legislatif yang didaftarkan itu menurut Mepadal berasal dari berbagai kelangan mulai dari politikus hingga pensiunan PNS Dari 47 orang bacalek tersebut, 60% masih didominasi oleh wajah lama yang pernah mencalonkan diri pada pilek periode lalu Seperti apa yang telah kami sampaikan sebelum mendaftar, bahawa kami mendaftarkan kader-kader terbaik dari PDA yang alhamdulillah menurut hitungan kami, partai PDA caleg-caleg 5 tahun yang lalu Mendaftar kembali lebih kurang 60% 40% ini adalah kader-kader terbaik Aceh Besar yang mendaftar ke partai Setelah kami seleksi lebih kurang 2 minggu Kami mengambil hasil-hasil yang menurut kami adalah PDA yang terbaik dari PDA yang kami daftarkan ke KIP Selain itu, Mufadal menjelaskan dari total bakal caleg yang diserahkan ke KIP Aceh Besar 15 diantaranya adalah perempuan atau sekitar 31,9% Artinya, PDA telah memenuhi kuota bakal calon legislatif 30% yang ditentukan KPU RI Dimana setiap dapilnya, PDA telah memenuhi kewajiban kuota caleg perempuan bahkan di dua dapil melebihi dari yang ditentukan Untuk pemilihan legislatif 2024 mendatang PDA Aceh Besar menargetkan bisa meraih kursi dari setiap dapil Dari jumlah yang kami daftarkan hari ini ada keterlukan perempuan 31,9% secara keseluruhan Aceh Besar Sementara per dapil, rata-rata kami juga memenuhi kewajiban itu Karena ada undang-undang terbaru, kemarin menyatakan pembulatan 30%-nya ke bawah Tapi Alhamdulillah kami daftarkan per dapil 29% minimal Ada dua dapil malah melebihi 30% Hingga dua hari menjelang berakhirnya masa pendaftaran caleg Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!